Hari pertama masuk kerja, usai libu lebaran, sejumlah PNS di peperintahan Jawa Timur terlihat masih tidak disiplin. Banyak PNS yang datang terlambat. Untuk menghindari teguran, sejumlah PNS ini kemudian berlaria menuju pintu belakang agar tidak diketahui oleh tim pinat. Selain datang terlambat, sejumlah PNS juga terlihat malas mengikuti apel pagi. Mereka memilih nongkrong di belakang halaman dan merokok bersama rekan-rekannya. Saat ditanya terkait tidak mengikuti apel pagi, mereka justru berdari. Tadi sempat ikut apel apa enggak? Apel ya Pak. Terus ngapain Pak kalau di belakang ini Pak? Kan lagi dulu Pak. Tadi sempat rokokan juga Pak? Enggak, enggak. Sementara di Depok, Jawa Barat, belasan PNS yang datang terlambat tidak diizinkan mengikuti apel pagi. Meski dalam sidak, loket pelayanan sudah berjalan normal, namun di dalam ruang kantor dinas kependudukan masih terlihat sepi. Hanya beberapa ruang kerja saja yang terlihat aktivitas kerja para PNS. Sementara di kantor dinas pendidikan kota Depok, sejumlah meja kerja PNS masih terlihat kosong. Di Solo, Jawa Tengah, hari pertama masuk kerja, sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Solo masih banyak yang datang terlambat untuk mengikuti upacara. Bahkan tidak sedikit yang bercanda meski wali kota Solo sedang berpidato. Sementara itu bagi PNS yang membolos tanpa keterangan yang jelas, Pemkot Solo akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintahan tentang disiplin PNS. Tim Reportasi. Tim Reportasi. Tim Reportasi.